Saudara hari ini Baris Krim Polri memeriksa Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Beni Ramdhani. Beni diperiksa untuk dimintai klarifikasi soal sosok yang berinisial T yang mengendalikan judi online di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Karopenmas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko yang menyebutkan bahwa Beni Ramdhani akan diperiksa hari ini mengenai keterangan yang disampaikan soal sosok berinisial T dalam kasus judi online. Pemeriksaan dilakukan untuk mengklarifikasi dari mana informasi yang didapat dan terkait kebenarannya. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Baris Krim, Direktur Atipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil dalam hal ini adalah terhadap Saudara Beni Ramdhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Proses informasi yang kami dapatkan masih informasi yang belum bisa dijelaskan oleh Pak Beni. Maka tentunya Pak Beni sebagai kapasitas saksi dalam proses penyelidikan ini kita lakukan pemeriksaan untuk kapasitas saksi. Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, menyebutkan aktor dibalik bisnis judi online di Indonesia. Beni berkata, orang itu berinisial T. Sosok ini terungkap setelah BP2MI melakukan penelusuran praktik judi online yang dikendalikan dari Kamboja dan melibatkan warga negara Indonesia. Karena kita tahu persis, ada adagium yang mengatakan ketika kita mengetahui terjadinya sebuah kejahatan, maka kita membiarkannya, maka kita adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, Mbak. Di satu sisi tentang inisial T. Sebetulnya ini sudah saya sampaikan dalam ratas, di istana, lengkap presiden, wakil presiden hadir, dua menko hadir, Pak Mahapur juga Pak Muhajir, kemudian Panglima TNI, Kapolri, Menlu, Menaker, termasuk saya, Mensesnek, Menseskap Hadir. Agendanya tanggal 3 Agustus 2003 adalah terkait tindak pidana pendegangan orang. Dan saya menyampaikan paparan 15 menit, beberapa hal yang saya sampaikan adalah, pertama, saya katakan telah terjadi pembiaran yang begitu lama. Dan untuk mengetahui informasi terkini tentang klarifikasi Beni Ramdhani soal sosok T mengendali judi online, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan di Baris Krim Mabes Polri, Jakarta. Niko, selamat siang. Apakah Beni Ramdhani sudah datang pada hari ini, ataupun siang ini, dan apa yang akan digali penyidik dari Beni soal sosok T dalam kasus judi online? Ya, Yan dan juga Saudara, Baris Krim Mabes Polri ini melayangkan panggilan kepada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, terkait dengan pernyataannya soal inisial T yang diduga menjadi pengendali judi online dan juga scamming atau penipuan online di Indonesia. Adapun, Beni tadi sudah mengkonfirmasi bahwa dirinya akan hadir ke Baris Krim Mabes Polri ini sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Adapun, Baris Krim Mabes Polri ini juga akan memeriksa Beni dalam status sebagai saksi ya terkait dengan pernyataannya dia yang menyatakan bahwa sosok inisial T ini yang diduga menjadi pengendali judi online di Indonesia. Ya, seperti itu. Dan Kepala, Beni juga menjelaskan dia bakal menunggu panggilan polisi nanti sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan secara kronologis saya bisa menjelaskan kepada Anda yang jadi dengan Saudara bahwa awalnya nantinya Beni akan menjelaskan kepada Baris Krim Mabes Polri terkait dengan pernyataannya bahwa inisial T pada saat rapat terbatas yang digelar bersama Presiden Jokowi, lalu juga ada beberapa dihadiri oleh beberapa menteri dan juga dihadiri oleh Panglima TNI dan juga dihadiri oleh Kapolri di dalam rapat tersebut bahwa Beni menyatakan bahwa ada sosok inisial T yang diduga menjadi pengendali judi online dan juga scamming online dan tadinya itu bukan untuk memberitahu siapa sosok T sebenarnya namun dalam rapat tersebut sebenarnya Beni itu menjelaskan terkait dengan pekerja migran ilegal asal Indonesia yang pergi ke Kamboja ini untuk memenuhi panggilan sebagai karyawan di situs judi online maupun sebagai penipuan online seperti itu dan Beni menjelaskan kepada Presiden dan juga Kapolri dalam rapat tersebut bahwa sosok T ini merupakan sosok yang kebal dan antacubal kebal oleh hukum seperti itu dan tidak bisa disentuh oleh hukum bahkan sejak NKRI ini berdiri seperti itu yang pernyataan dari yang kita kutip dari pertanyaan dari Beni Ramdhani dan itulah yang menjadi titik berat yang nantinya akan ditanyakan oleh pihak Baris Krim Mabes Polri kepada Beni Ramdhani dan Beni Ramdhani juga tadi dapat berdasarkan informasi yang kami himpun bahwa Beni Ramdhani akan menjelaskan terkait dengan rapat tersebut kepada Baris Krim Mabes Polri dan Polri ini akan mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap Beni Ramdhani kepada publik nanti Polri juga tegas menyampaikan bakal menerapkan penegakan hukum kepada siapapun apalagi terkait dengan judi online kita masih menunggu kedatangan dari Beni Ramdhani sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk mengklarifikasi terkait dengan ini siapa sosok inisial T yang diduga menjadi pengendali judi online dan juga scamming atau penipuan online di Indonesia kembali ke studio Beni Ramdhani menurut saya akan hadir di Baris Krim Mabes Polri pada pukul 14 siang ini terkait klarifikasi siapa sosok T yang disebutkan oleh Beni sebelumnya terima kasih Jurnalist Kompas TV Niko Anggriawan melaporkan langsung dari Baris Krim Mabes Polri Jakarta terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati